Dalam operasi Ketupat 2018, Kapolres Poro Jambi diantaranya menyiagakan tim anti-bandit untuk menindak perkara kejahatan jalanan macam begal, jambret, pemerasan, atau perampuan. Pesonil ditempatkan di seputaran kilometer 46 Bukit Baling, karena daerah ikut cenderung sepi dan berpeluang terjadinya kejahatan, dan tidak menutup mata untuk daerah lainnya yang juga menjadi perhatian. Kita, kita perhatikan di daerah mulai dari pos 46 sampai dengan perbatasan dengan merung. Karena di sana memang daerahnya cukup rawan, jadinya sepi, dan banyak tingkungan. Tapi untuk tim dari Kores sudah kita siapkan untuk memantau situasi yang ada di sana. Itu sudah kita siapkan simnya, lantik spesial itu kita siapkan untuk anti-bandit. Yang ada di jambutan dari Kores, baik itu samaran maupun resmi. Para pengguna jalan diharapkan memaksimalkan tingkat waspada, baik terhadap criminalitas dan juga kecelakaan lalu lintas. Salah sekotnya pola kewaspadaan jangan melaju dalam kondisi lelah.